Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel Restore Studio kali ini saya akan review sebuah produk dari Tuffwear tapi berbeda dengan biasanya produk yang sekarang saya review meskipun dia mereknya Tuffwear dia adalah sebuah baterai charger mereknya Tuffwear mereknya Tuffwear versinya ini ada UD20 Tuffwear UD20 ini bukan sebuah peralatan audio tapi ini adalah sebuah baterai charger mereknya Tuffwear memang kalau Cina membuat produk itu all in satu merek untuk semua produk mungkin ada blender mereknya Tuffwear ada mixer mereknya Tuffwear dan yang lain-lain yang membuat saya tertarik ini sama Tuffwear sama produsennya disebut atau dikadang-kadang sebagai smart charging dan harganya sangat terjangkau sekali lor ini saya dapat di marketplace seharga 100 ribuan bagaimana fiturnya langsung saja kita coba oke lor ini penampakan dari produk Tuffwear UD20 lor nah ini kita dalam satu dos ini ya satu paket kita dapat instruksi manual ya coba lihat ini dari instruksinya bisa dilihat smart baterai charger berarti dikadang-kadang ini adalah smart baterai charger dari serinya atau modalnya yaitu ZYXC10 nah ini tapi disini tertulis UD20 ini apa ini ya jadi bingung ini saya ini yang penting kita review ya dari produk ini sendiri ada empat warna yaitu merah biru kuning dan hijau di gambar ada kuning dan biru ini yang saya dapatkan warnanya warna kuning dari penampakannya seperti ini lor ada display ya digital display kemudian tombol repair indikator charge ya indikator charger indikator volt kemudian ada keterangan 12 volt 4 ampere haus sampai 100 ampere haus ini bisa digunakan mulai dari 4 ampere sampai 100 ampere ya ada pulse repair repair charger ini berarti ada tombol untuk repair ya untuk merepair ion-ion yang ada di dalamnya ada gambarnya motor ada gambarnya mobil berarti bisa digunakan untuk motor juga bisa untuk digunakan mobil nah disini ada kabel ini kabel inputnya kemudian ini ada outputnya ini minus ya yang merah plus yang hitam minus kemudian ada kipasnya lor ada fan nya untuk pendingin komponen-komponen yang ada di dalamnya nah kalau kita buka di instruction manualnya ya lembar instruksinya ini berbeda lor setelah saya mati ya nah ini scoop of application nya 12 volt 2 ampere haus sampai 100 ampere nah disini tertulis 4 ampere sampai 200 yang di sampai 100 ya sorry ya 4 ampere sampai 100 yang disini 2 ampere sampai 100 ini yang mana yang bener ini kita ikut aman aja ya kita ikut yang ini aja mungkin salah cetak ini hehehe kemudian disini ada banyak ya instruksi instruksinya ada instruksi ada informasi tentang keselamatan ada tentang iklimnya kalau winter itu berapa normal berapa summer berapa nah seperti ini nah kalau kalian beli ini bisa baca sendiri ya sekarang saya akan mencoba ke baterai mobil ini ya apaikan merk lor ya nah disini 12 volt 35 ampere haus 35 ampere nah oke sekarang akan saya coba dulu saya tancapkan inputnya ke colokan saya buka dulur nah ini pengikat kabelnya sudah saya lepas sekarang kita colokkan dulu ya kita pasang dulu ini outputnya minus ke minus oh sorry kebalik hati-hati kebalik lor ya minus ke plusnya ke plus ya nah disini langsung muncul informasinya lor ya 12,9 kemudian suhunya 12 derajat nah ini ini ampere nya ini sekarang 12,9 eh voltasenya 12,9 nah ini suhunya menurun nah terus kita mau ngecas langsung saja kita tancapkan ini ke stop kontak lor ini sudah tersambung nah posisi ngecas lor ya ini 5,8 ampere 5,8 ampere 13 derajat nah ini nah posisi ngecas lor ya ini nah posisi ngecas lor ya tulisannya full kalau tulisannya sudah full kalau tulisannya sudah full berarti pengecasan sudah selesai nah seperti ini nah pada saat proses charging kipasnya 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 terus berputar lor ya kipasnya terus berputar lor ya ini mengembuskan udara dingin nah kalau di dalam panas berarti disini nanti coba panas lalu disini sudah 14 volt berarti menurut saya sudah cukup lor ya berarti sudah penuh ini 14,5 ini sudah cukup untuk start sebuah engine lor ya nah nah ini lor kalau sudah full ya lor ya tulisannya FUL seperti ini full oke kemudian kipasnya masih nyala dan kadang mati lor kalau sudah full seperti ini kita bisa cabut lor cabut ini inputnya ya kita cabut nah tapi disini masih nyala lor dia masih mengukur karena dari acu masih saya pasang ini nah ini voltasenya 13,7 lor nah suhunya 14 derajat ini sudah cukup untuk cranking ya untuk menghidupkan sebuah engine oke jangan lupa untuk dilepas kalau seperti ini kalau seperti ini bisa yang mana saja dulu ya plus atau minus boleh tapi kalau pada saat nempel di mobil atau di motor kita harus lepas minusnya dulu kemudian plusnya oke nah sangat simpel lor ya oke lor itulah tadi sebuah produk dari Tafware bukan sebuah produk audio lor tapi ini adalah sebuah produk charger baterai atau charger adi oke lor ternyata Tafware itu membuat banyak produk lor ya bukan hanya produk dari audio seperti mic sound cut mixer apa lagi ya speaker dan yang lain-lain tapi Tafware juga punya banyak produk lor oke sampai disini dulu review saya tentang charger dari Tafware ini semoga bermanfaat buat kalian yang membutuhkan charger mini dan compact sampai jumpa pada konten-konten saya berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh